...menimbang bahasa selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran PES aku berkaitan dengan siaran PES yang disampaikan oleh Bawaslu, dalam perspektif ini atau kontek ini, dalil mengenai siaran PES aku bukan merupakan perluluhan yang harus dipermaslahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Jadi, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak berhasil menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan pemohon tidak berhasil menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap persisahan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dicatuhkan Mahkamah AKU adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24S 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana didalikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, esepsi termohon dan esepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Mahkamah berundang mengadili permohonan AKU, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditutukan oleh peraturan perundang-undangan, pemohon memiliki kegudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKU, esepsi termohon dan esepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan esepsi pihak terkait untuk seluruhnya, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi AKU, terdapat pendapat berbeda di Sentik Opinion, sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Saudara, oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurpaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut, yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan, dianggap dibacakan.